Kemudian yang menjadi TKW di Timur Tengah, Nurmayani, warga asal desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB, belum pernah kembali. Bahkan hanya satu kali keluarga menerima kabar dari Nurma. Anak pertama dari lima bersaudara itu berangkat jadi TKW pada tahun 2009, saat masih berumur 15 tahun. Saat itu ia baru saja menyelesaikan ujian nasional di Madrasah Sanawiyah dan ditawari penyalur tenaga kerja untuk bekerja di Timur Tengah. Keluarga sudah tiga kali melaporkan kehilangan Nurma ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, namun hingga kini tak pernah mendapatkan kejelasan. Terutama dari dokumen-dokumen apakah anaknya itu berangkat secara resmi melalui PT atau tidak resmi. Itu saja. Keluarga juga kesulitan mencari keberadaan penyalur tenaga kerja yang dulu membawa Nurma. Keluarga berharap ada perhatian serius pemerintah untuk mencari keberadaan Nurmayani. Tim Liputan melaporkan untuk NET. sudah